Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Moga-moga Apa yang beliau sumbang Sihkan untuk kita Masyarakat Kampung Tridadi ini Menjadi catatan amal ibadah keladi Kemudian hari Kalau kita mencari akhirat Insya Allah dunia akan mengikuti Tapi kalau kita cari dunia Belum tentu kita dapat akhirat Alhamdulillah bisa hadir sehari ini Bapak, Ibu, anggota dan ketua BBK Kampung Tridadi Yang selalu support saya Selalu support kami pemerintah Kampung Tridadi Terima kasih Kepada seluruh pamung dan tim baksos Dari setiap dusun Alhamdulillah Mau Pak Jumarno Sambutani Mantap Jadi Sedulur Mari kita Sama-sama Sama-sama mengenal Sama-sama menundukkan kepala sejenak Jenengan kita semua bisa bayangkan Saya kini Kulalan jenengan Nyekel duit betong juta Kira-kira Nonton mawar Kira-kira Kalau kita punya uang 7 juta Terus kita mau buat Rumah semacam ini Kira-kira jadi apa enggak Nggak bakal jadi Orang bakal jadi Tapi nyatanya Yang hebat siapa ini Sumarno Semua marga masyarakat Sridadi Artinya kalau di nominal duit Sing lebumbung bendara Cuman pitung juta Tapi yang lain-lain Tenaga sampai ratusan orang Sampai Sampai bingung Akhirnya Sing kerja Sing jagung Sing jagung Bangunan ini 6 x 7 Sing teka orang Satu serong puluh Sing nyekal orang seket Lisan masih bingung Kadang Sing Ibu-ibu Sing Nengburi Tidak apa-apa Dalam artian Bukan karena kurangnya Tapi karena Guyupnya kita ini Yang belum tentu Di kampung lain ada Karena Kalau kita Guyup terus ini Seperti ini Ini enggak hanya Di program bedah rumah Kedepan Harapan kami Kegiatan Guyup rukunya Kita itu Nyengkuyung Setiap kegiatan Kampung Enggak hanya Kegiatan yang Sifatnya Pembangunan Nurung Sedulur-kulos Sedulurin jenengan Kegiatan bedah rumah Enggak hanya Cuman dikiatan Bedah rumah saja Walaupun memang Diawali dengan Kegiatan bedah rumah Tapi ke depannya Harapannya Nanti di setiap Kegiatan kita Sing buju tinggu Bareng-bareng Ngo ke apian Kampung Ngo ke maselatan Kampung Ya ayo kita Sengkuyung bareng-bareng Tapi Awal ngasih Akhir 8 hari Kerja itu Anang terus Alhamdulillah Jadi apapun yang jenengan Apapun yang kita Sumbangsikan Untuk kemajuan kampung Untuk Saudara kita ini Ayo bareng-bareng Kedepan jadi Setiap apa Kalau kita mau Nanti punya hajat Itu nanti enteng Karena ternyata Ya ini tadi Duit hitung juta Sudah di rumah Sakmeni Kita sudah tidak Perlu lagi Istilahnya Pamer di luar sana Kalau dulu kita Sudah pernah ada Datang ke tempat kita Di bedah rumah Ada pak wakil Bupati Dua kali datang Ada pak Bupati Pernah sekali Datang kemarin Yang edisi Yang lalu Di dusun 5 Mbak Saudara Pak Bupati Datang Kemudian Sampai bu wakil Mbak Nune Atas lantaran Mas Azari Juga pernah datang Ke kampung kita Bahwa Keguyuban kita ini Sudah diakui Tidak hanya untuk Lingkung kampung Kecamatan Bahkan di kabupaten Juga Tenar pak Bapak Ibu Di kabupaten itu Kalau tanya Kampung bedah rumah Ada di Ponco Arno Tapi tenar Selesaikan Dan insya Allah Nanti yang edisi ke-14 Insya Allah Di dusun 4 Pamungi Yusrawi-rawi Rantas Malang-malang Butung Insya Allah Rampung Walaupun Modalisi 0 Pak Bayan Bujang Siap juga Berjibaku Yang penting Waras wiri selamat Insya Allah Rampung Dan kita jadwalkan Nanti di bulan Desember Kita mulai lagi Di dusun 4 Dan rencana Ini non sewo pak Dusun luruhnya Saking yang kresi Masyarakat ini Kerasa Aku balik ke dusun 4 Jaluk Balik ke dusun luruh Siap 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 Jadi Rencananya Malah Minta Nanti Setelah Disun 4 Balik Dari awal Aku Dari awal Tapi selama Beliau berdua Ayo Sarus Sang Nguruh Ngomong Maju Maju Pak Jumarno Masa Tadi Pak Dekir Mas Siap Gesek Kayu Ini Mak Terima Tadi Terima Jadi Itu saja Patut kita kiranya Pada hari ini Yang namanya Tasakuran Kita Mensyukuri Berkah Kebersamaan kita Berkah Keguyuban kita Yang sudah Membuahkan hasil Sampai dengan Yang suadaya Sampai dengan 13 Di dalam Jaka Waktu Tiga tahun Ini Tingkatkan Kedepannya Dan Mari kita Bareng-bareng Nanti Bermunajat Saat kita Nanti Mbah Rumah Yai Muhammad Yassin Mimpin Doa Kita Doakan Mudah-mudahan Rumah yang kita Bangun Yang ke-13 Ini Nanti Ditempati Adam Ayem Keluarganipun Pak Mekun Nanti diberi Kesehatan Semoga Bisa Menyelesaikan PR kita Yang tersisa 12 unit Lagi Mudah-mudahan Di dua Tahun Ini Kedepan Nanti Selesai Bagaimanapun Caranya Baitu Dari Swadaya Maupun Bantuan Dari Pemerintah Baik Itu Dari Kabupaten Provinsi Maupun Dari APBN Itu Saja Sekali Lagi Tepuk Tangan Untuk Kita Semua Masyarakat Yang Lebat Selain Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh